Lalu kita lihat per portfolio di MUF itu yang turun itu adalah di roda 2. Karena memang kita melihat bahwa di segmen roda 2 ini kita harus lebih mempunyai satu standar risk underwriting yang lebih ketat. Sehingga kita mengecilkan volume booking kita. Dan sekarang dengan adanya Pevindo, adanya Duk Capil, dan kita juga sudah memakai beberapa tools di dalam untuk perbaikan yang terkait dengan resiko. Dan kita juga sudah punya mobile survey, mobile collection. Harusnya pertumbuhan pencapaian ke target di akhir tahun ini tidak akan terganggu. Karena kita melihat bahwa proses daripada underwriting kita sekarang sudah jauh lebih baik penyaringan pun juga sudah jauh lebih ketat. Sehingga agresivitas kita lebih terarah dan lebih terpredictable terhadap quality. Baik. Terkait dengan sektor otomotif yang sangat erat satu paket ini kalau kita berbicara mengenai industri pembiayaan. Berkaca juga dari warna tren-tren di tahun sebelumnya karena ini bisnisnya bisa sangat siklikal. Faktor-faktor apa yang akan banyak berpengaruh ke tren penjualan dari mobil dan juga motor di Indonesia sampai tutup tahun 2019? Akankah tahun bisnis ini sedikit berbeda dari tahun bisnis sebelumnya? Kalau kita lihat dari pertama yang akan mempengaruhi itu adalah adanya launching-launching new model. Baik di roda 2 maupun di roda 4. Dan kalau kita lihat kemarin di roda 2 pun ada beberapa produk baru yang di launching oleh major brand. Kemudian di roda 4 pun juga demikian. Nah ini yang akan menjadi tren bahwa di semester kedua ini kendaraan-kendaraan tipe baru ini akan menjadi satu segmen yang membantu untuk mengembangkan industri di roda 2 maupun roda 4. Jadi apa namanya produk yang tepat untuk konsumen yang memang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Mencari presisi agar target bisnis benar-benar bisa tersasar. Bagaimana MUF mendefinisikan strategi bisnis dari sisi diversifikasi? Karena memang terkadang kondisi dan situasi bisnis sedang tidak friendly katakanlah seperti itu. Oke jadi kita di MUF itu sudah menyiapkan beberapa hal yang akan kita lakukan di dalam so-called diversifikasi. Kita akan mengeluarkan kredit milenial tagar jaga nama. Nah ini juga dalam rangka apa namanya literasi keuangan. Karena hari ini Pevindo dan rating-rating lainnya bisa membuat atau melihat data setiap orang dalam hal kualitas daripada kredibilitasnya. Nah ini kita mau launching dengan mengedukasi milenial bahwa rekod terhadap ketertipan pembayaran kredit itu sangat penting. Makanya kita keluarkan kredit milenial tagar jaga nama. Nah kedua kita juga mulai akan membuka outlet-outlet di mall-mall khususnya untuk produk kita di multiguna. Ketiga mungkin kita baru akan launching akhir tahun-tahun depan kita akan membuka yang namanya MUF Gallery. Di mana di situ kita menyiapkan hampir semua produk sekaligus juga menyiapkan pembiayaannya. Jadi bukan lagi kita menggunakan konvensional approach tapi kita kombinasi antara konvensional approach dengan model yang akan kita launching di tahun depan ini. Tagarnya jaga nama tadi Pak Seri. Tagarnya jaga nama. Milenial terkadang kan ada pertanyaan milenial ini masih di usia-usia awal meskipun mereka juga bisa dikatakan financially stay settled. Dari sisi industri bagaimana Anda melihat kekuatan keuangan dari milenial di tanah air sehingga mereka patut untuk kita fokuskan kita mulai sasar sebagai segmentasi yang paling promising. Gini, jadi kalau kita melihat daripada kemampuan earning daripada segmen milenial seharusnya kita punya produk yang tepat untuk mereka. Kayak yang pendapatannya mungkin 3 juta sampai 5 juta kita mempunyai motor apakah bekas ataupun baru. Di pendapat yang di atas 5 juta atau sampai ke 10 juta kita mempunyai produk mobil yang LCGC. Di mana pembiayaan atau pencicilan tiap bulannya itu tidak terlalu berat. Jadi memang saya selalu katakan daya beli mungkin tidak ada. Tapi ada daya cicil. Karena kalau dia harus cicil 500 ribu, 600 ribu dari uang income 5 juta itu sangat cukup. Ini poin menarik.